Intro Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Salam damai sejahtera bagi kita semuanya Saya Pastor Daud Timotius Tampobolon Ingin memberikan Nasihat kebenaran firman Tuhan Berupa Ilustrasi yang akan Memberkati kita pada saat ini Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Ada satu cerita Dalam satu keluarga Adalah seorang ayah memiliki satu istri Dan empat orang anak Si ayah ini bercerita dan mengusulkan Agar minggu depan di hari minggu Setelah pulang ibadah Mereka akan Naik ke puncak gunung Dan Akan Berlibur sehari Berwisata di sana Dengan alasan untuk Menghirup udara yang segar Si ayah bercerita Kepada istri dan anak-anaknya Karena di ibu kota Atau di kota di mana mereka tinggal Itu udara sudah terkontaminasi Polusi yang sangat banyak Apakah itu polusi dari kendaraan Motor, mobil Ataupun bus Juga dari pabrik-pabrik Dan setiap hari Orang-orang di kota itu Sudah terbiasa dengan udara yang tidak bersih Itu sebabnya si ayah Berkeinginan untuk membawa keluarganya Naik ke puncak gunung untuk menghirup udara segar Sesaat Apakah itu cuma hanya melintas Ataupun beberapa jam Saudaraku Pada hari minggu depan Nah Setibanya waktu hari minggu Si ayah Sudah Mempersiapkan semuanya Dan mobil semuanya sudah diatur Dan Mereka Berjalan menuju Puncak gunung tersebut Kemudian di tengah jalan Si ayah bercerita bahwa Di gunung itu Udaranya segar Oksigennya masih murni Karena banyak pepohonan Dan Sangat sehat Jikalau Dihirup oleh tubuh Sekalipun Cuma hanya beberapa jam saja Kemudian si ayah juga Menginstruksikan Agar nanti ketika melintasi Lering bukit dan gunung itu Kaca mobil Harus dibuka Nah Kemudian saudaraku Semua yang ada di dalam mobil itu Sepakat untuk Melakukan seperti apa yang Diinstruksikan oleh si ayah tersebut Nah Kemudian Setelah sampai Dilereng gunung Dan mengarah ke puncak Si ayah tersebut Menginstruksikan Untuk segera Membuka Membuka kaca mobil Dari sisi kanan Dan juga yang di belakang Dan secara spontan Saudaraku Angin begitu kencang Masuk ke dalam mobil itu Dan udaranya pun Segar sekali Si ayah langsung Mematikan AC mobilnya Dan Mereka menikmati udara Yang begitu Sejuk Lembut Dan Sedikit Berkabut Saudara Nah sambil mobil berjalan Tiba-tiba Ada seekor lebah Masuk ke dalam mobil itu Karena kaca dibuka Spontan Anak-anak semuanya Pada teriak Histeris Papa Papa Tutup kaca Tutup kaca Sementara Lebah itu Sudah masuk ke dalam mobil Dan lebah itu terbang Nyung Nyung Semua Sampai anak-anaknya Tiarap Semuanya di belakang Tiarap Saudara-saudara Sangin takutnya Si papa mengusir Tidak bisa juga Karena lebah itu Tidak bisa diam Karena sambil nyetir Lalu si Si ayah itu tersebut Meminggirkan mobilnya Untuk sesaat Dan kemudian Dia tangkap itu lebah Kemudian Ada di genggaman tangannya Lalu Si ayah Bilang sama Istri dan anak-anaknya Dia katakan Udah-udah-udah Lebahnya Sudah Tidak ada lagi Lalu Ayah Anak-anaknya Meminta kepastian Dari posisi Yang merunduk itu Dia bilang Yang benar ayah Yang benar ayah Iya sudah Ayo duduk Yang bagus Biar kita jalan lagi Nah saudaraku Si ayah Merasa Ketika dia Tangkap Lebah itu Ada di tangannya Lebah itu Sudah menyengat Tangannya Saudara Dan si ayah tahu Ada tusukan Yang masuk Kedalam Telapak tangannya Dan si ayah Tenang aja Karena itu Lebah kecil Dan dia Berpikir itu Tidak akan Membahayakan dirinya Kemudian Kaca ditutup Saudara Sesaat Sambil ayahnya Berjalan Kemudian Si ayah Berkata demikian Anak-anakku Sebenarnya Lebah itu Ada di tangan Papa Percaya Atau tidak Anak-anaknya Bila kata Papa sudah Enggak ada Iya Papa sudah Menangkapnya Dan dia Ada di tangan Saya Yang mana-mana Udah Buang Buang Enggak Enggak usah Takut Sekarang Ayah lepaskan Lagi ya Tiba-tiba Si ayah ini Melepaskan Lebah itu lagi Saudaraku Dia lepaskan Kemudian Anaknya Marah Ayah ini Gimana sih Lebah Masa Nantikan itu Nanti Bisa menggigit kami Bisa Bisa Melukai kami Si ayah Hanya senyum-senyum Saja Saudaraku Sekalipun Anak-anaknya Marah Takut Dan mungkin Ngedumal Si ayah Tenang saja Dan dia senyum Kemudian Istrinya berkata Kok ayah begitu sih Kan anak-anaknya Pada takut Nanti kalau anak-anak Digigit atau Dientup sama tahun Itu bahaya loh Si istri juga Ikut membela Anak-anaknya Anak-anak sempat Komplain dengan papanya Dengan sikap papanya Yang arogan Seperti itu Saudara tahu Apa yang terjadi Saudaraku yang Diberkati oleh Tuhan Si ayah ini berpikir Lebah itu Boleh terbang Dan si ayah juga Sudah Berpikir Berpikir jauh Sekalipun Lebah itu Dilepaskan Kembali Lebah itu Tidak akan Berbahaya Buat anak-anaknya Saudara tahu Kenapa Karena Sengat Lebah itu Sudah ada Di tangannya Dan Lebah itu Hanya sekedar Serangga Yang terbang saja Dan tidak bisa Membahayakan Anak-anaknya Lalu si ayah menceritakan Seperti itu Dan anak-anaknya pun Tenang Lebah itu pun Kemudian keluar Ketika jendela Dibuka kembali Dan Si ayah Senyum-senyum saja Saudaraku Kemudian anak-anaknya Mengerti Bahwa apa yang dikatakan Ayahnya itu benar Si ayah menunjukkan Tangannya Ada Sedikit Tanda Sengatan Lebah itu tadi Kemudian Dia cabut Lalu dia buang Si ayah Yakin bahwa Tangannya Tidak akan apa-apa Beberapa Waktu kemudian Tangannya pun Sudah akan kembali pulih Nah Saudaraku Dari kisah ini Saya mau katakan Kepada kita semuanya Bahwa Sering sekali Tuhan Yesus berkata Jangan takut Jangan takut Jangan takut Saudara tahu alasannya Tuhan Yesus tahu Bahwa sengat Maut Dan sengat Kuasa kegelapan itu Sudah ada di tangannya Dan dia katakan Kepada anaknya Jangan takut Jangan takut Sekalipun kita melihat Banyak sekali Hal-hal yang menakutkan Saudaraku Yakin dan percayalah Bahwa Kuasa maut Sengat maut itu Sudah dikalahkan Oleh Tuhan Yesus Dan kita semuanya Yang percaya kepada Tuhan Pasti akan Mendapatkan Pertolongan Dan keamanan Perlindungan Daripada Bapak kita yang baik Haleluya Semoga Cerita inspirasi ini Memberkati kita semuanya Dan sekali lagi Pesan Yang terbaik Yang Tuhan berikan Jangan takut Sebab Tuhan Yesus Sudah mengalahkan Maut Dan menghancurkannya Tuhan Yesus Memberkati Saudaraku Pastor Daud Mengucapkan Shalom Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton